Ketika engkau pergi, saudaramu Abdullah bin Rawaha datang, lalu melakukan apa yang engkau lihat kini pada berhalamu Sobat Rizki Rahimahkumullah, mengenai berhala, apakah kalian sudah mengetahui tentang siapakah nama-nama berhala Yang disembah oleh masyarakat jahiliyah Arab di zaman nabi yang kala itu belum beriman Dan berikut ini adalah kisah tentang empat berhala utama yang disembah masyarakat Arab jahiliyah Istilah masyarakat Arab jahiliyah merujuk pada orang-orang Arab yang hidup sebelum kedatangan Islam Jahiliyah sendiri berarti kebodohan Mereka disebut masyarakat jahiliyah karena banyak memiliki kebiasaan buruk dan tidak lagi mengimani ajaran para nabi yang pernah datang sebelum nabi Muhammad Selama berabad-abad, masyarakat Arab menyembah berhala yang diletakkan di Kabah dan sekitarnya Pada masa nabi Muhammad, berhala yang ada di Mekah jumlahnya telah mencapai 360 buah Dari ratusan berhala tersebut, ada empat berhala utama yang disembah masyarakat Arab jahiliyah Nama empat berhala utama yang disembah masyarakat Arab pada zaman jahiliyah praislam adalah Hubal, Al-Lata, Al-Uzah, dan Mana Yang pertama ialah berhala Hubal Hubal merupakan berhala yang paling dimuliakan masyarakat Arab Terutama Bani Quraishi sebelum kedatangan Islam Hubal berwujud sebuah berhala besar yang terbuat dari akik berwarna merah Berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Kaabah Berhala Hubal memiliki pahatan yang halus dan diperkirakan dibuat oleh orang suria atau seniman asal Yunani Selain itu, ada riwayat yang menjelaskan bahwa Hubal memiliki bentuk seperti manusia dengan tangan kanan yang patah Bagi kaum Quraishi di Mekah, Hubal merupakan berhala yang menempati posisi paling tinggi melebihi 360 berhala lainnya Lanjut yang kedua yakni berhala Al-Lata Al-Lata, Al-Uzah, dan Mana Merupakan nama-nama Dewi yang disembuh masyarakat Arab Jahiliyah Yang pernah disebutkan dalam Al-Quran Dalam Al-Quran Surat An-Najim ayat 19-20 Disebutkan bahwa Maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik Menganggap Al-Lata, Al-Uzah, dan Mana yang ketiga Yang terakhir sebagai anak perempuan Allah Al-Lata, Al-Uzah, dan Mana disembuh oleh kaum Quraishi sebagai putri-putri Allah Kaum Quraishi kerap mengelilingi Kaabah sambil melantunkan pujian-pujian kepada Al-Lata, Al-Uzah, dan Mana Patung-patung tiga Dewi tersebut Bertebaran di pelosok Mekah, termasuk di Kaabah Di samping itu, masing-masing dari mereka memiliki tempat pemujaan di dekat Mekah Menurut sumber-sumber Islam, Al-Lata sangat dipuja oleh Banud Sakif di Ta'if Kata Al-Lat, atau Elat, atau Al-Lilat Telah digunakan untuk menyebut berbagai Dewi sejak sebelum Masehi Aliyah diketahui sebagai salah satu Tuhan Bangsa Nabatiyah Yang hidup pada sekitar 400 sebelum Masehi Lalu yang ketiga ialah Berhala Al-Uzah Berhala Al-Uzah berupa kubus batu hadinaklah Dekat Mekah Disebut sebagai situs pemujaan yang utama bagi Al-Uzah Diriwayatkan bahwa nama Al-Uzah pernah diserukan oleh kaum Quraishi Yang tengah menghadapi Perang Uhud pada tahun 624 Dalam perang tersebut, mereka meminta perlindungan dari Al-Uzah Seperti halnya Al-Lata Al-Uzah di Hijas Arab Saudi juga mendapat pengaruh dari Nabatiyah Kuil dan Merhala di Natlah Yang didedikasikan oleh masyarakat Arab Cahiliyah Untuk Al-Uzah dihancurkan oleh Halid bin Walid pada tahun 630 Dan yang keempat ialah Berhala Mana Mana merupakan Dewi yang paling tua diantara Al-Lata dan Al-Uzah Mana diperkirakan berasal dari kata dalam bahasa Arab Mana yang artinya membagikan Ada pola pendapat yang menyatakan bahwa Mana berasal dari kata Mania Yang berarti Nasib Kedua pendapat tersebut selaras dengan peran Mana sebagai Dewi Nasib atau Takdir Berhala Mana yang utama berupa batu besar yang terletak di sekitar Kudat Di antara Mekah dan Madinah Banu Aus dan Banu Khazraj adalah penyembah setia Berhala Mana Suatu waktu Huaymar bin Malik Al-Hajraj Yang biasa dikenal dengan Abu Darda Bangun dari tidurnya pagi-pagi sekali Al-Hajraj adalah nisbat kepada suku Hajraj Yaitu sebuah kabilah yang berasal dari Yaman Mereka datang ke Madinah dan menetap di sana Kabilah ini dan Aus adalah dua kabilah terbesar kaum Ansor Ia menuju Berhalanya yang ia pasang di tempat yang paling terhormat dalam rumahnya Ia lalu memberikan penghormatan kepada Berhala Dan memberikan parfum terbaik berasal dari tokonya Kemudian ia memakaikan pakaian pada Berhala tersebut Yang terbuat dari sutra terbaik Yang dihadiahkan oleh salah seorang saudagar yang datang menemuinya dari Yaman Saat matahari mulai meninggi Abu Darda meninggalkan rumahnya untuk pergi ke toko Tiba-tiba di jalan di Yasrib penuh dengan para pengikut Muhammad Mereka semua baru saja kembali dari Perang Badar Dan di depan mereka terdapat barisan tawanan dari suku Quraishi Abu Darda menjauh dari mereka Namun ia masih sempat berpapasan dengan seorang pemuda Yang berasal dari suku Karjat Dan ia bertanya kepada pemuda tersebut Tentang kabar Abdullah bin Rawaha Kita tahu sobat bahwa Abdullah bin Rawaha al-Ansuri al-Hajraji adalah seorang penyair terkenal Dia juga salah seorang yang paling dulu masuk Islam Ia turut dalam Perang Badar dan tewas dalam Perang Mu'tah pada tahun 8 Hijriah Dia adalah seorang dari ketiga panglima dalam perang tersebut Akhirnya pemuda dari suku Qajras tadi menjawab Dia telah berjuang dengan amat dahsyat dalam perang Dan ia sudah kembali ke tanah airnya dengan selamat dan membawa harta ganima Mendengar jawaban itu menjadi tenanglah hati Abu Darda Pemuda tadi tidak heran dengan pertanyaan Abu Darda Tentang kabar Abdullah bin Rawaha Karena ia tahu bahwa semua manusia Terkait dengan tali persadaraan Yang barangkali ada di antara mereka berdua Hal itu dikarenakan Abu Darda dan Abdullah bin Rawaha Dulunya bersaudara pada zaman Jahiliyah Begitu Islam datang Ibn Rawaha mau menerimanya Sedangkan Abu Darda berpaling darinya Meskipun demikian Hal itu tidak memutuskan hubungan antara mereka berdua Karena Abdullah bin Rawaha Masih saja sering mengunjungi Abu Darda Dan mengajaknya untuk memeluk Islam Ia senantiasa memberikan semangat kepada Abu Darda Untuk masuk Islam Dan ia turut prihatin atas setiap hari dalam umur Abu Darda Sedangkan ia masih menjadi seorang musrik Abu Darda tiba di tokonya Ia duduk di atas kursi tinggi Ia mulai melakukan perdagangan Ia memerintahkan dan melarang para budaknya Namun ia tidak tahu apa yang tengah berlangsung di rumahnya Pada saat yang sama Abdullah bin Rawaha pergi ke rumah Abu Darda Karena ia menginginkan suatu hal Begitu Abdullah sampai di rumah tersebut Ia melihat pintu rumah terbuka Dan ia dapati umur Darda Sedang berada di beranda depan rumah Abdullah pun berkata Assalamualaikum wahai hamba Allah Waalaikumsalam wahai saudara Abu Darda Jawab istri Abu Darda Abdullah pun bertanya Kemana Abu Darda Ia menjawab Ia pergi ke tokonya sebentar lagi ia pulang Abdullah bertanya lagi Apakah engkau mengizinkan aku masuk? Ia menjawab Dengan senang hati Umud Darda pun mempersilahkan Abdullah masuk ke dalam kamarnya Umud Darda kemudian membiarkan Abdullah sendirian Karena ia sibuk dengan pekerjaan rumahnya Dan mengurus anaknya Abdullah bin Rawah masuk ke dalam ruangan Tempat Abu Darda menaruh berhalanya Kemudian ia keluar dengan membawa berhala tadi Ia menghampiri berhala tersebut Dan mulai memotong-motongnya sambil berkata Bukankah setiap yang disembah selain Allah adalah batil? Bukankah setiap yang disembah selain Allah adalah batil? Begitu ia selesai memotong-motong berhala tersebut Ia pun meninggalkan rumah itu Umud Darda masuk ke dalam kamar Tempat berhala berada Dia tersentak kaget Begitu melihat berhala telah terpotong-potong Ia dapati bagian tubuh berhala tersebut Sudah terburai di tanah Ia lalu memukul-mukul pipinya sambil berkata Engkau telah mencelakaiku Wahai Ibn Urwaha Engkau telah mencelakaiku Wahai Ibn Urwaha Tidak terlalu lama berselang Abu Darda pun kembali ke rumah Ia mendapati istrinya Sedang duduk di depan pintu kamar Dimana berhala itu berada Istrinya pun menangis dengan suara yang keras Ada rana ketakutan yang tampak pada wajahnya Abu Darda pun bertanya Ada apa? Istrinya menjawab Ketika engkau pergi Saudaramu Abdullah bin Urwaha datang Lalu melakukan apa yang kau lihat kini pada berhalamu Abu Darda lalu melihat berhalanya Dan ia dapati berhala tersebut telah hancur Ia naik pitam dan berniat akan menuntut balas Akan tetapi tidak berselang lama Emosinya kembali stabil Dan amarahnya mulai merada Ia memikirkan apa yang telah terjadi Lalu ia berkata Kalau ada kebaikan dalam diri berhala ini Pasti ia dapat menolak keburukan Yang terjadi pada dirinya Lalu dalam sejenak Ia sudah berangkat menemui Abdullah bin Urwaha Sehingga keduanya berangkat menghadap Rasulullah SAW Abu Darda mengatakan masuk Islam Dan ia adalah orang terakhir dari kampungnya yang masuk Islam Abu Darda sejak pertama kali Beriman kepada Allah dan Rasulnya Dengan keimanan yang mengisi setiap ruang Dalam meruas badannya Ia amat menyesali karena telah ketinggalan banyak sekali kebaikan Ia mulai mempelajari ajaran agama Islam Seperti para sahabat yang telah mendahulunya Menghafalkan kitabullah Beribadah dan bertakwa Yang dijadikan sebagai tabungan diri Di sisi Allah Ia bertekad untuk mengejar ketinggalannya Dengan sungguh-sungguh Ia tidak pernah mengenal Allah Sepanjang siang dan malam Demi menyusul ketertinggalannya Dan mendahului mereka semua Ia terus giat melakukan ibadah Seperti orang yang berpaling dari dunia Dan mencari Allah Ia mencari ilmu Ibarat orang yang kehausan Ia selalu bersama kitabullah Dan selalu menghafalkan kalimat-kalimatnya Ia mendalami pemahamannya Akan Al-Quran Begitu ia menyadari Bahwa perdagangan memperkeruh Kenikmatan ibadahnya Dan membuat ia ketinggalan majlis ilmu Maka ia meninggalkan perdagangannya Tanpa ragu dan menyesal Ada orang yang bertanya Akan perbuatannya ini Ia menjawab Aku adalah seorang pedagang Sebelum masa Rasulullah SAW Saat aku masuk Islam Aku hendak menggabungkan antara berdagang dan beribadah Dan beribadah Akan tetapi aku tidak mampu mewujudkan keinginanku Maka aku tinggalkan perdagangan Dan aku memilih ibadah Demi zat yang jiwa Abu Darda berada dalam genggamannya Aku tidak menyukai bila aku hari ini Memiliki sebuah kedai dekat pintu masjid Sehingga aku tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah Aku dapat berjual beli sehingga setiap hari Aku akan untung 300 dinar Kemudian ia menetap orang yang bertanya tadi Sambil berkata Aku tidak mengatakan bahwa Allah telah mengharamkan perdagangan Akan tetapi aku lebih menyukai Bila aku termasuk mereka yang tidak pernah dilengahkan Oleh perdagangan dan jual beli Dari mengingat Allah Abu Darda tidak hanya meninggalkan perdagangannya Bahkan ia juga meninggalkan dunia Ia selalu berpaling dari kegelamoran dan perhiasan dunia Ia merasa cukup dengan sesuap gandum kasar Yang dapat membuat dirinya tegap dan pakaian yang kasar Untuk menutup auratnya Wallahu'alam biso'ab Itulah sobat sedikit kisah kali ini Kurang lebihnya Rizki mohon maaf Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat Sekian dari Rizki Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih